Rasa tidak sabar menanti kelahiran anak ketiga kini sedang dirasakan oleh Ari Untung dan keluarga. Namun tidak hanya itu, dibalik rasa tidak sabar tersebut, rupanya ada cerita unik yang menyelimuti Ari Untung dan keluarga. Ari mengungkapkan saking antusiasnya kedua buah hatinya dengan kehadiran si bungsu, mereka ternyata justru lebih protektif dibanding dirinya sendiri. Ibu anak-anak lagi jadi prinses di rumah tuh, jadi apa-apa pada manja sampai kecil aja, jangan capek-capek gitu kan. Tadi berangkat ke sini, saya ikut kan, dia lagi jalan, itu ditelepon terus sama yang laki. Agak posesif sih dia emang, jadi. Kemana, ngapain, ini noin pipi kerja, kan pipi yang kerja, mimpi kok ikut gitu, nanti kasihan adenya, gitu-gitu. Delapan tahun lalu adalah kali terakhir Fenita dan Ari Untung merasakan kegugupan menantikan kelahiran anak di tengah-tengah mereka. Maka wajar saja jika keduanya kini seolah merasakan kembali hal serupa, meski ini adalah kali ketiganya. Dan untuk menyambut kelahiran bayi yang diprediksi berjenis kelamin laki-laki ini, Fenita berencana untuk memilih proses melahirkan secara sesar agar dapat melahirkan bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang jatuh pada 31 Agustus. Ini kayaklah, kayak hamil pertama lagi, kayak jadi deg-degannya, dianya lebih, kayaknya lebih, lebih, kali ini tuh banyak, ada flagnya lah, ada apa, juga banyak. Jadi ibaratnya nggak seperti hamil yang awal kan kayaknya, waktu dulu lebih tough, yang lebih, kayaknya, emang kita mungkin dari dalam hati kita udah, udah ini kali ya, udah seneng banget, punya anak banget gitu kan dulu kan. Jadi nggak, apa namanya, keluhan-keluhan itu nggak kalau dirasain gitu. Kalau sekarang kan kayak semacam, apa, udah parno duluan, tau kenapa-kenapa kan. Karena yang kedua kan cepat ketubannya kecah, masih bulan ke-6. Nah ini bulan ke-6 lagi kan, aduh, aku apa remes ya gitu. Ah kamu parno dikit-dikit tuh, rempas, remes, 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 gitu kan. Tapi emang yang sekarang agak lebih berhati-hati-hatian. Nah, dokter maunya normal, istri maunya disesar, karena mau dipas-pasin sama ulang tahun dia. Sekitar pertangahan Agustus sampai awal September. Di usia kandungannya yang kini menginjak 6 bulan, nyatanya Fenita masih tetap sibuk bekerja. Walaupun Fenita belum mengurangi rutinitas pekerjaannya, namun demi menjaga sang istri, Ari pun mulai membatasi Fenita, salah satunya dengan melarangnya menggunakan sepatu high heels. Saya sih udah bilang maunya di, yang rutin-rutin aja lah gitu kan, agak dipatasi gitu kan. Tapi dia tuh ngerasa kalau banyakan di rumah gak kerja, berasa hamilnya, hamilnya berasa. Kalau misalnya kerja gak terasa gitu. Malah dia ini nyetir sekarang, kadang-kadang dia lebih suka nyetir gitu. Jadi ya, ini agak sama sama yang pertama sih, karena laki kali ya. Jadi gak apa-apa sih, gak apa-apa. Kayak pakai hak tinggi saya udah larang. Cuma kemudian dokternya juga moderat sih, maksudnya. Hak tinggi itu masalahnya bukan di, bukan di kandungannya kan gimana, tapi lelah itu, nanti kesian. Nanti stafinanya butuh energi banyak untuk itu. Sometimes the world can make you feel you're not a welcome man.